Musik Kendati baru diresmikan posyandu remaja di Dusun Pendul, Kalurahan Argorjo, Kapanewon Sedayu, Bantul ini secara perdana mulai melaksanakan tugasnya sebagai kader kesehatan. Bertepat di Balai Dusun Pendul, para remaja yang hadir turut mengikuti pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular, diantaranya pengukuran tekanan darah, lingkar perut dan lengan, hingga pemeriksaan gula darah maupun kolesterol. Termasuk menerima layanan konseling berupa penyuluhan dari anggota Babinsa dan Babinkam Tipmas terkait dampak negatif kenakalan remaja, pernikahan dini hingga bahaya mengkonsumsi obat-obatan terlarak. Selain itu juga dibuka layanan pos bindu oleh seluruh pengurus posyandu remaja Dusun Pendul yang didampingi langsung oleh tim kuliah kerja kesehatan masyarakat atau K3M mahasiswa program studi profesi nurse Universitas Almaata Yogyakarta. Sebelumnya di lokasi yang sama, kepengurusan posyandu remaja yang diberi nama Gerakan Remaja Cerdik Sehat Pendul atau disingkat gercep tersebut secara resmi, dikukuhkan oleh Lurah Argo Rejo, serta disaksikan seluruh ketua RT Dusun Setempat, serta warga sekitar. Kegiatan ini merupakan program kesehatan remaja yang diinisiasi oleh tujuh orang mahasiswa Almaata Yogyakarta di bawah binaan langsung Puskesmasa Dayu II guna meningkatkan cakupan layanan kesehatan bagi remaja. Banyak dari pemuda itu belum menyadari mengenai apa sih itu cak kesehatan rutin, apa itu pentingnya cak kesehatan rutin. Jadi dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar diadakannya posyandu remaja sebagai media atau tempat atau sarana untuk remaja mengenali diri sendiri dari segi kesehatannya. Digalakannya posyandu remaja ini sebagai bagian dari usaha Puskesmasa Dayu II untuk lebih melibatkan remaja sebagai salah satu segmen krusial dari sisi pelayanan kesehatan. Di samping itu, keberadaan posyandu remaja juga diharapkan bisa menjadi tempat konseling dan ruang konsultasi bagi remaja melalui pendekatan terpadu dari sisi medis dan agamis agar terhindar dari hal-hal negatif. Komunikasi, informasi, dan edukasi ini dibuka seluruh-seluruhnya untuk kemungkinan semua lintas sektor, semua stikologi, bareng-bareng mengedukasi remaja agar mereka lebih lengkap informasinya, bukan hanya kesehatan, tapi juga yang lain, termasuk dari BKKPN. Dan di meja lima, ini ada namanya PICARE, pusat informasi dan konsultasi remaja, nah itu dari BKKPN. Kita ganteng. Dengan adanya posyandu remaja ini, hendaknya mudah-mudahan bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi bagi seluruh remaja yang tentunya menjadi generasi penuh besar. Agar benar-benar mempersiapkan sedini mungkin, jangan sampai terjebak dalam pernikahan dini, yang nantinya juga akan berimbas kepada dirinya sendiri ataupun keluarga besarnya. Secara khusus melalui posyandu remaja, dapat meningkatkan peran remaja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi posyandu remaja, serta meningkatkan pendidikan keterampilan hidup sehat dan kesehatan reproduksi bagi remaja. Dikemas dalam acara musyawarah mufakat desa yang ketiga, selain posyandu remaja, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan senam akrabitensi sebagai upaya pencegahan stroke. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut sebagai penanda berakhirnya masa kuliah kerja kesehatan masyarakat atau K3M yang telah dijalankan oleh mahasiswa program studi Profesi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Almaata Yogyakarta selama tujuh minggu di Dusun Pendul Kalurahan Argo Rejo, Kapanewon Sedayu Bantul. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Bramono, Adi TV